Rumah milik Sutrisno masih berdiri kokoh di antara rumah lainnya yang luluh lantak. Imbal seterbakarnya depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat 3 Maret lalu. Padahal rumah tersebut berdiri tepat di samping tembok pembatas depo Pertamina itu. Sutrisno pun yang semula hanya bisa pasrah, kini ia merasa sangat bersyukur rumahnya, masih utuh. Sutrisno saat ditemui pada minggu 5 Maret mengakui saat terjadinya kebakaran hebat sama sekali tidak memikirkan nasib rumahnya tersebut. Sebab dari lokasi depo Pertamina dengan rumahnya hanya terpisah sebuah tembok pembatas saja, di benaknya ia hanya mementingkan keselamatan anak dan istrinya. Ia pun sudah tak berharap lagi barang yang ada di rumahnya yang telah ditempati hampir 25 tahun itu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia miliki jika memang sudah ditakdirkan untuk dirinya, maka hal itu tidak akan kemana. Dirinya menyebut hanya memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Setelah api padam, Sutrisno merasa bersyukur karena rumahnya masih berdiri kokoh dan utuh. Padahal di sekeliling rumahnya sudah hangus karena kebakaran mematikan tersebut. Hanya saja pintu belakang rumah Sutrisno yang terbakar, selain itu mobil milik Sutrisno yang sehari-hari digunakan untuk bekerja turut di lalap api. Sebagai informasi, sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 warga mengalami luka-luka dalam insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang. Jumlah tersebut berdasarkan data sementara yang dicatat koramil 1 Koja hingga minggu 5 Maret 2023. Sebenarnya antara itu dan Ramil 1 Koja, Mayor Infanteri Ahwan, menyebut sebagian korban luka-luka sudah meninggalkan rumah sakit. Jadi pasien yang masih dirawat 37 orang dengan luka bakar lebih dari 70 persen. Korban yang tak lagi dirawat memiliki luka bakar yang relatif ringan. Dibilang aja ya, pas kebetulan aja mungkin pas pemadamnya. Kena rumah ini duluan gitu ya? Iya, mungkin. Ada mungkin rasa syukur yang bisa Bapak panjat kan gitu, kayak gimana Pak Uman? Kalau bersyukur, saya udah bersyukur anak istri saya selamat. Jadi Bapak tidak mengharapkan lebih gitu ya Pak ya? Yang kena rumah belakang ya Pak ya? Gak kenapa tuh Pak Dapur apa? Bapak sehari-hari jualan apa Pak? Atau kerja apa? Saya online, mobil saya kebakar. Mobil aja kebakar. Oh, mobil kenapa? Mobil, berarti Bapak kehilangan mobil aja nih Pak. Secara utuhnya gitu. Mobil satu ya Pak. Bapak jualan online gitu sehari-harinya. Sehari-harinya jualan online. Online saya on mobil. Oh, ojek Pak. Driver ojek, driver mobil, oke. Terus gimana Pak, kalau kini Pak? Maksudnya cari kerja lagi mungkin? Ya, gak tau belum mikir sih. Saya sih belum punya pikiran sih. Pokoknya, ya. Ya, mungkin selamat ya. Selamatnya kita jalanin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.